Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony J. Blinken berkunjung ke Indonesia. Setelah bertemu Presiden Jokowi Dodo, Blinken juga menandatangani beberapa kerjasama untuk menegaskan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, tiba di Jakarta Senin kemarin sebagai bagian dari lawatannya ketiga negara di Asia Tenggara pekan ini. Saat menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Presiden, Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN dan dukungan untuk outlook ASEAN di Indo-Pasifik. Blinken menghadiri acara selama satu hari penuh pada Selasa, termasuk pidato utama mengenai strategi Indo-Pasifik pemerintahan Joe Biden yang disampaikan di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Tenggara Barat. Tenggara Barat. Tenggara Barat. Tenggara Barat. Tenggara Barat. Amerika Serikat juga menandatangani tiga nota kesepahaman, yaitu di bidang kerjasama maritim, pendidikan, dan program Peace Corps di Indonesia. Amerika Serikat memperpanjang fakta kerjasama maritim hingga 2026, diantaranya menyerukan peningkatan latihan angkatan laut bersama Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat juga merupakan mitra penting Indonesia di bidang security. Hari ini ditandatangani perpanjangan MOU kerjasama maritim yang akan berlaku sampai tahun 2026. MOU antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. Dan guna memperkuat kerjasama di bidang keamanan, kita sepakat membentuk mekanisme dialog 2 plus 2, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan di tingkat pejabat senior. Terkait COVID-19, Amerika Serikat telah mendonasikan 25,4 juta dosis vaksin kepada Indonesia melalui skema COVAX. Setelah Jakarta, Blinken akan melanjutkan perjalanan ke Malaysia dan Thailand. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan.